Wah, munggu mas, biar terang mas Wah, ini antri tuh, makannya teman-teman, hidupnya tuh antri Wah, mantul Wah, rame nih Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, pemirsa Yudi Potret Berkah untuk semuanya, masih di Wonosobo, teman-teman Dan saat ini, sepulang dari nge-vlog di Purworejo Saya mampir dulu, karena perutnya kencot atau perutnya lapar, teman-teman Dan mampir di warung Entok Busiti, teman-teman ya Ini warung Entok Busiti yang berada di Kalikajar, Wonosobo Suasananya seperti apa? Ini sangat jarang ada warung dengan suasana makan langsung di dapur tempat masak, teman-teman Bagaimana masakannya, bagaimana suasana tempat makannya Tonton terus videonya sampai dengan selesai Teman-teman, warung Entok Busiti, Kalikajar Ini bukan endorse, tapi memang sengaja saya berkesan dengan warungnya Nah, ini kita kalau masuk ke sini, teman-teman Nah, di sebelah sana juga bisa buat tempat makan, sholat, dan lain-lain bisa Tapi sholat itu ada di sebelah sana, teman-teman Ini bisa kita makan bisa di depan, ya Di depan Wah, ini cati hijaunya segar-segar, teman-teman Buat sambal, teman-teman ya Cati hijaunya masih segar, legar Di selesehan di sini Dan ini bagian belakang, teman-teman Bagian belakangnya sangat sederhana Wah, emasnya juga lagi makan, tuh Nah, ini dia, teman-teman Aku udah nyiduk tadi, tuh Udah nyiduk sendiri, pokoknya prasemanan Lihat, masaknya ini langsung di dapurnya, teman-teman Pakai kereng Atau kompor tungku, teman-teman ya Nah, teman-teman, tuh, kita lihat ya Ini untuk menu bebeknya Namanya bebek apa nih, bu? Entok kopor ya, bu? Entok kopor kayaknya, teman-teman Dan masaknya masih dengan menggunakan kayu bakar Sangat tradisional Untuk menjaga rasa dan kualitas Oke Dan buat makannya sendiri Kita ini nyiduk, teman-teman Terserah mau makannya, banyak sekarung, seket kontainer Bebas Tidak ada abinya juga Cabai hijaunya mantul Ini masnya juga lagi makan Masnya dari mana, mas? Dari Wona Sobo Sering sampai ke sini, mas? Gimana, mas? Kesan-kesannya, mas? Maaf, aku sambil nanya-nanya, mas Boleh ya? Sering ke sini, gimana rasanya, mas? Mantap Mantap ya? Terus pas di kantong? Pas di kantong, teman-teman Ini bukan rekayasa ya, teman-teman Yang saya juga nggak di-endorse Karena memang saya terkesan dengan warungnya Bisa makan langsung di dapur, teman-teman Kayu bakarnya itu stopnya banyak Oke, saya mau cicipin Saatnya saya juga ikut makan Saatnya saya menjemput Bersambung Tidak Amin And Di Amin selamat menikmati selamat menikmati oke teman ini kita sudah bersama ibu pemilik warungnya nami warungnya warung-warung entok bu Siti mantap nih saya juga disuruh nyiipin gampang langkah bu tanya-tanya bu warungnya berdiri sejak tahun berapa bu 2006 apa ya mas 2006 sampai sekarang hampir 20 tahun dan tetap masaknya pakai kayu bakar teman-teman tanpa merubah masaknya nah biasanya untuk harga seporsinya berapa bu 30 ribu mas 30 ribu teh tawar atau air putih teh tawar atau air putih sama saja yang penting 30 ribu nyiduk sendiri pemilih bebeknya sendiri beli bebek apa entok bu entok bu entok bu itu yang dasor ya yang Eka Lego teman-teman nah ini warunnya berada di Kali apa Kali Kajar Kali Kajar depan SMK 1 depan SMK 1 masallah biasanya yang makan di sini siapa aja Bu dari kalangan semua dan banyaknya dari luar kota banyaknya dari luar kota karena sudah terkenal dimana-mana Bu ya Masya Allah sehat Bu sukses terima kasih juga wah bener-bener masakannya enak Bu luar biasa aku tanya cekin ini makanan kananku suka hanku Wah tunggu Mas biar terang Mas Oh ini antri tuh makannya temen-temen hidupnya tuh antri Wah mantul wah rame warung fenomenal nanti kita wawancara ibunya ya dari tahun berapa warung ini Mas Ahlan ini salah satu pelanggan yang sudah lama makan di sini makanya aku diajak sama lama-mahlah lama tapi nggak sering karena jauh karena jauh karena jauh gimana Mas dari sejak sampean langganan di sini maksudnya sering makan di sini tuh 5 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu jadi kelebihannya kita ngambil sendiri sepuasnya terus teksturnya entoknya itu empuk kita makan langsung di dapurnya pakai kayu bakar stok kayunya di belakang dan di belakang warungnya itu bukit temen-temen tuh salah satu fotonya nih waktu empat tahun yang lalu Mas Ahlan makan di sini ini lagi lesen di sini ya Masya Allah dan ini kok ada stiker ini masih ada tiba-tiba ada yang ini lho ada yang nempelin di sini hehehe Wah itu rame tuh teman-teman rame Hai memang rame wawunya di depan juga ada orang kita lihat temen-temen ya buat toilet juga ada di belakang toilet itu juga masak airnya pakai kompor kadang Oh ini buat masak nasinya ya Bu Wah iya nih masak nasinya pun pakai kayu bakar temen-temen lihat di belakang teman-temen itu langsung bukit atau tanah yang tinggi lah temen-temen ya itu juga rame ada karyawannya ada tiga tempat banyak juga yang makan mas-masnya gua Pak mas-masnya pada makan pokoknya mantap teman-teman bu saya pamit dulu doain ada rezeki biar bisa main ke Wonos Lobo lagi nanti mampir ke warung lagi siap assalamualaikum walaikumsalam lancar rezeki ibu juga amin nah teman-teman ini yang makan ini banyakan supir-supir keras terus pedagang kayak masnya di sini juga pedagang-pedagang keliling tuh ya kita bisa lihat jadi semua kalangan itu bisa makan di warung entok Bu Siti di Kali Kajar Wonosobo teman-teman mantap teman-teman Oke teman-teman luar biasa untuk masakan entoknya rasa nyampuk terus pokoknya gurih mantap dan sambalnya juga tidak pedas teman-temannya tadi aku sudah makan di sini saatnya kita melanjutkan perjalanan untuk ke kota berikutnya yaitu Banjaragara Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini support dan channelnya juga saya ucapkan terima kasih semoga kalian selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dilancarkan dan tentunya diberikan kesehatan Oke pasalan Terima kasih waktunya udah mau nemenin konten selama yang kalau tadinya cuman tiga hari akhirnya sampai lima hari enam amat lima harian nah teman-teman ya siap lima hari lebih lagi langsung di siap gimana nih Mas kesan-kesannya habis konten bareng saya ya lumayan lah lumayan lumayan capek karena tiap hari enggak 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 istirahat ya tiap hari ya tapi saya ucapkan musimnya sama Mas Yudit dan juga temen-temen caa ini berkat kedatangan Mas Yudi saya subscribernya itu naik Alhamdulillah juga lumayan stabil oke ya terima kasih juga buat teman-teman semua ya masalah juga lebih semangat lagi kontennya lebih konsisten lagi insyaallah Nah jadi biar terus bergembang karena YouTube itu memang harus konsisten dan biar nanti YouTube saya juga itu Allah yang ngantur amin saya juga minta maaf sama Mas Yudhia selama dirumah nggak nggak tak bisa kasih subuhan yang semestinya apa-apa yang penting saya udah dikasih nginap apabila kasih tumpangan udah konten bareng itu alhamdulillah aku yang minta maaf udah merepotin udah bikin masalah badannya sampai ngedrop sampai kakinya kemeng pokoknya sehat selalu sukses buat kita semua pokoknya jangan putus silaturahmi oke ini rencana kedepan mau gimana mau konten kemana Mas ya ini belum ini intinya saya mau ngabisin stop video dulu di dapat berapa stop video masih ada tiga mungkin tapi kan saya tayang dua hari sekali Oh ya Alhamdulillah ya seminggu jadi seminggu bisa istirahat di rumah gitu Oh Alhamdulillah kalau kalau terkonsep Oh kita dapat banyak video siap aku aja kurang lebih ada sembilan semuanya Oh ada sembilan video Alhamdulillah jadi nggak sia-sia pergi jauh-jauh jauh-jauh dapat video terima kasih mas Alhamdulillah sambil aku nunggu pis ya oke salam buat keluarga ya oke siap Assalamualaikum Oke selamat menikmati